hai teman-teman welcome back to my channel jadi hari ini aku mau ajakin teman-teman beberes rumah besok kan aku mau pergi staycation sama keluarga jadinya kalau misalnya pulang lihat rumah berantakan itu pikiran yang udah tenang bakalan stress lagi jadinya mari kita bersihkan rumah jadi ini penampakannya sebelum kita bereskan lumayan berantakan ya maklum ada bocil udah dibereskan berantakan lagi tapi nggak papa mari kita bersihkan bersama-sama ini juga dapurnya nih agak berantakan lumayan aku nggak deep clean hari ini karena udah deep clean beberapa hari yang lalu tinggal beres-beres yang kelihatan aja gini sih ini ruang keluarganya udah agak mulai rapi karena ruangan aku ini nggak besar ya teman-teman jadinya cepat gitu dirapikannya dede ini galonnya mau aku pindahin sama aku mau rapikan snack-snack yang ada di situ juga dan ini kebiasaan tidak bagi karena kita suka beli makanan ya kalau ke toko pengen beli ini pengen beli itu tapi akhirnya tidak dimakan ini aku ada beberapa jenis bubur nanti aku penasaran banget mana bubur yang enak ini ada yang dari Korea ada yang dari apa nih Vietnam sama ada yang dari Indonesia tetap cuman nggak tahu mana yang lebih enak mari nanti kita review juga ya ini aku mau cerita sedikit jadi jaman waktu sekolah jaman masih kecil gitu ya kalau aku mau makan sesuatu aku nggak pernah beli itu karena uang jajan yang terbatas nah pas aku udah kerja udah mulai kerja aku misalnya mau makan apa bisa beli ini beli itu gitu kan nah sampai sekarang masalahnya aku pengen beli makanan ini aku beli aku pengen beli ini aku beli gitu kan tapi udah sampai di rumah aku cuma makan satu atau dua terus aku nggak makan lagi akhirnya mubazir jadi resolusi tahun 2024 adalah habiskan dulu makanan yang di rumah baru deh nanti kalau udah benar habis baru aku beli lagi ada nggak sih yang sama kayak aku kayak gini kepikirannya tuh sama makanan makanan terus masalahnya lagi tuh sama suami aku juga kayak gitu dia kalau ngeliat sesuatu kan makanan gitu ya dia bilang aduh ini kayaknya enak ya nanti dia beli nanti dia makan satu terus dia nggak makan lagi abisnya dia bukan orang mengemil tapi lapar mata terus anak-anak juga nggak suka ngemil makan satu makan dua terus udah nggak yang tipe makan habisin gitu nggak makan snack sedikit-sedikit aja gitu nih ini udah kita review dari berapa bulan yang lalu masih ada aduh pusing kepala nih beef jerky kalau ini kan nggak bisa disimpan lama ya ada batas harinya gitu ini jadinya mau beberapa nih mau aku buang sayang kan jadi sekarang ade udah tidur siang supaya ada yang menemani kita berberes makanya kita hidupkan lagu dulu selamat menikmati ini aku ngebersihkan apa meja-meja semuanya pakai produk dari Dutera dikasih sama mertua katanya ini aman bagi yang punya anak karena terbuat dari bahan-bahan alami dan essential oil ini ada daunan yang penting dikasihkan di sini tapi di sana terlihat seperti kosong jadi kayaknya balikin lagi deh jadi nggak kosong dan sekarang waktunya ngebersihkan dapur selamat menikmati 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 sekarang kayak kalau aku mau cuci piring aku tinggal masukin ke mesin cuci piring aja ini piring-piring yang kotor udah aku bilas-bilas tinggal masukin ke mesin cuci piring jadi ini cara pakai mesin cuci piringnya ini sabunnya dimasukin ditutup ditutup tinggal ditekan start dia makan waktu 3 jam 21 detik untuk cuci piring ini sekarang aku mau bersihin depan kulkas sebelum mulai bersihkan mari kita copotkan semua hiasan-hiasan yang menempel untuk ngebersihkan kulkas aku pakai ini stainless steel dari spare way semprotkan dulu di apa di kain ini yang bersih lalu baru udah digosok tuh kelihatan gak sebelah sini udah bersih sebelah sini belum udah bersih kulkasnya sekarang ini teman-teman penampakannya sudah bersih sekarang tinggal mau di vakum aja lantainya sekarang aku mau cuci kain lap dulu dan aku dibantu sama si rumba untuk vakum jadinya aku gak perlu vakum lagi makasih rumba tuh dia dan sekarang udah pulang jemput kakak dari sekolah gimana tadi sekolahnya fun hai teman-teman jadi sekarang udah jam 5 sore waktunya aku mau bikin dinner untuk keluarga jadi aku pengen masak salmon saus madu sama aku cuma mau tumis kol aja ini bawang putihnya udah aku apa haluskan karena ini lumayan rempong jadinya gak bisa videoin deh tentang masaknya tadi ini makanan malamnya udah jadi presentasinya tidak menarik tapi rasanya boleh dicoba ini untuk bocil-bocil ini punya aku ini punya suami kita udah selesai makan dan udah beres-beres dan sekarang waktunya bocil-bocil mandi terus ti ti du aduh satu lagi terima kasih yang udah nonton video kita jangan lupa di like komen dan subscribe sampai jumpa di video lain bye 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 Terima kasih.